Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Menjadi istri manjikan Melanjutkan dari part sebelumnya Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dululah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih And so Just to keep up with me Tubuh ini seketika lemas Bersama luka hati yang semakin menghangat Bagi luka yang sengaja disiram air garam Perih Sungguh Ini lebih sakit daripada saat mengetahui semua itu sendiri Kenapa? Kenapa kakek harus tahu semua itu sekarang? Parahnya Bukan pak Gio atau aku yang mengatakan itu sendiri Sudah bisa dipastikan bahwa itu ulah Nia Entah apa yang ingin dia buktikan pada kakek dan aku Seolah tak ingin menyanyiakan kesempatan emas yang sedang berpihak kepadanya Dada terasa bergemuruh dan sesak Ingin segera meluapkan emosi pada perempuan itu Tanpa permisi aku berbalik dan melangkah sembari mengepalkan kedua tangan ini Bersiap menampar wajah siluman ulat bulu itu Belah perlu kurobek mulutnya yang tidak punya malu itu Dan kamu Salma Kamu Suara kakek seketika menghentikan langkah ini Iya kek Saudku saat kembali menghadapnya Sudah saatnya Kamu mengakhiri sandiwaramu Menjadi istri Gio Balasnya tanpa menoleh karaku Pergilah Sudah saatnya kamu terbebas dari sandiwara yang dibuat oleh Gio Sambungnya Dari mana kakek tahu kami bersandiwara tentang itu Tubuh ini kembali mematung Terasa kaku dan mati rasa Hanya hitungan menit Hati ini bertubi-tubi mendapat hantaman berupa kekecewaan Bahkan baru beberapa menit yang lalu Aku berusaha meyakinkan diri ini untuk bertahan dan memperjuangkannya Namun aku tak memiliki kesempatan itu Kini kakek bahkan mengusirku Apa ini artinya aku harus pergi dari sini Dan dari kehidupan mereka Gio bisa jelasin semua kek Ini salah Gio bu Dengan cepat kakek menghentikan ucapan pak Gio Ia seolah tak ingin mendengar jawaban atau alasan apapun darinya Dan aku hanya bisa menyimak sembari menata hati agar tetap tenang Kakek tidak mau apapun lagi selain pertanggung jawaban kamu atas masalah ini Gio Kakek tak mau mendengarnya Jelas kakek terdengar parau Gio tau kek Makanya dengar Gio ngomong dulu dong Jangan gini caranya Selama ini Gio selalu dengeri dan nurut sama semua kemohon kakek Terus kapan kakek mau ngedengerin kemauan Gio Ungkap pak Gio dengan nada tinggi Napas pak Gio naik turun tampak jelas di dada bidangnya yang kembang kempis Cukup pak Gio Kamu gak perlu ngomong kasar seperti itu sama kakek Beliau lebih tua dari anda Beliau adalah kakek sekaligus orang tua anda Setelah sepantasnya pak Gio berbicara dengan anda membentak Bukankah sudah sepantasnya jika anda memang harus menuruti setiap perintah dan nasihatnya Aku berusaha menghentikan pertikaian antara dua orang laki-laki di depanku Untuk itu Akhir semua ini Dan benar kata kakek Sudah saatnya saya terbebas dari sandiwara yang telah diciptakan di rumah ini Imbuhku dengan tegas Semoga kakek sadar Jika dirinya juga ikut andil dalam sandiwara ini Jika dirinya tidak berpura-pura sakit hanya untuk menikahkan aku dan pak Gio Iya Mungkin semua ini tidak terjadi Dan mungkin aku tak akan pernah mencintai cucunya Bahkan tak merasakan rasa sakit hati Salam Salamah Kamu Ucap ayu terpotong saat aku membalikkan tubuh ini membelakangi mereka Berusaha menyembunyikan air mata yang tak sanggup lagi gue penuh Saya permisi Tanpa menunggu jawaban dua laki-laki itu aku pergi dari sana Bergegas membawa koper berisi pakehanku yang belum sempat aku masukkan ke kamar Sekarang hanya satu tujuanku Yaitu pulang ke Bandung Sakit kan? Makanya kalau mimpi itu jangan ketinggian Celotnya seseorang saat aku membuka pintu Iya Siapa lagi kalau bukan sekretaris murahan itu Seketika langkah ini terhenti Aku terpaku berusaha mencerna ucapan wanita di belakangku Kamu Sama Gio itu Seperti langit sama bumi Jauh Ibarat Pak Gio Beli sesuatu di warung gak serg Kalau gak ditukar Ya dibuang Imbunya Iya Ucapan perempuan itu terdengar sangat puas Ia seolah menertahui semua yang tengah terjadi kepadaku Aku berlalu tanpa menulis sedikitpun padanya Bahkan Tak ingin terpancing dengan ucapan si Lumanulat puluh itu Bergegas aku keluar saat mendengar suara Pak Gio memanggil Ia berusaha membujukku untuk tidak pergi Namun tekadku sudah bulat Benar Dia benar Tidak ada lagi yang bisa aku perbuat selain pergi dan mengakhiri semuanya Salma Tunggu Sal Teriak Pak Gio ketika aku sudah berada di depan pagar bersiap memasuk taksi yang kebetulan lewat Aku tak memperdulikannya Bergegas aku pun masuk Cepat jalan Pak Pintaku pada sopir taksi itu Dengan cepat ia melajukan mobilnya Bisa kulihat tubuh Pak Gio berdiri di depan pagar memandangi ke arah taksi ini sembari berteriak Meski aku tak lagi bisa mendengar suaranya Namun dari bahasa tubuh dan gerakan mulutnya ia memanggilku Jujur Hatiku semakin teriris Sakit Entah bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan ini Pada kenyataannya saling cinta dan saling sayang bukanlah sebuah jaminan Untuk mendapatkan kebahagiaan Bahkan kebanyakan diantara mereka harus rela memeluk kaktus yang berduri Semakin erat kamu memeluknya Maka semakin terasa sakitnya Saat seseorang dengan berani mengatakan Mencintai saja sudah cukup Bisa dipastikan bahwa dia sedang berbohong Dia terpaksa menengkelamkan perasaan yang sebenarnya Karena memang dia merasa tak mungkin untuk bersatu Sekuat apapun ia berusaha keras Agar bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang yang dicintainya Semakin besar pula niatnya untuk berjalan mundur Dan biarlah semua seperti ini Anggap saja Aku dan dirinya tak ditakdirkan untuk bersama Atau menganggap hal ini hanyalah sebuah imijanasi Dari perjuangan dan pengorbanan Aku ikhlas Sudah lebih dari dua jam aku termanggung meratuh jalanan Entah sudah beberapa ratus meter menciptakan sebuah jarak diantara aku dan dia Bahkan air mataku sudah mengering Entah berapa banyak buliran bening yang jatuh menetes Hanya untuk meluapkan kebelian Bunyi ponsel sedari tadi pun tak kupidulikan 30 panggilan tak terjawab dan 10 chat dari Pak Gio tak kuhiraukan Aku tak berniat untuk membalasnya Namun tiba-tiba saja muncul nama Saga di layar ponselku Bagaimana bisa dia selalu ada di saat aku dalam keadaan seperti ini Padahal kami sudah terhalang sebuah pulau Hei cantik Siapa hanya di ujung telpon Hei gak Ada apa? Tidak Aku hanya sirgi terindu padamu Balasnya sambil terkeke Seketika itu aku tertawa kecil Entah kenapa dia selalu bisa buat aku tertawa di saat hati ini tengah kacau Apa memang Tuhan sengaja mengirimnya untuk menghiburku? Tidak sarsa aku Apa kamu baik-baik saja? Tanya pria itu Aku diam sejenak Mengontrol diri supaya tetap tenang Berusaha menutupi suasana hati yang sebenarnya Tentu tidaklah baik-baik saja Iya tentu Kenapa tidak? Jawabku santai Baiklah Itu artinya sebentar lagi Aku benar-benar move on dari kamu Lagi-lagi aku tersenyum mendengar ucapan pria di ujung telpon Bagus Asal jangan buang sepatu lagi ke laut Why? Ya kasihan ikan-ikannya pada mahabuk Dikasih makan sepatu terus Seketika kami tertawa Baiklah Aku tutup dulu ya Oh ya Salam untuk Pak Giyomu Hati-hati mencuk istrinya Jika tidak Aku yang akan mengambil alih Ucapnya kembali terkeke Sebelum akhirnya sambungan telepon terputus Lalu Entah kenapa aku ingin membuka foto Pak Giyomu Yang pernah kuambil tanpa sepengetahuannya Kupandangi wajahnya disana Ada rasa rindu menyelimuti Mungkinkah aku tidak akan bertemu kembali dengannya? Awas! Teriak seseorang begitu keras Seketika aku dan penumpang lain Menyadari kepanikan yang sudah di depan mata Bus kami oleng Setelah berusaha menghindari kendaraan Dari arah berlawanan Lalu menghantam trotowar dan Brak! Bus ini berguncang hebat Tubuhku seperti dibanting dengan keras Sepertinya bus yang kami tumpangi Masuk jurang terjal Entah bagaimana nasib kami Mungkinkah ini akhir hidupku? Aku masih mendengar rintian penumpang lain Ada yang histeris Menangis kesakitan Dan juga menyebut nama Allah Sementara aku tak bisa mengucapkan sepatah katapun Hanya dalam hati aku menyebut namanya Mengingat emak dan orang-orang berharga Dalam hidupku Setelahnya Aku tak sadarkan diri Melasakkan sakit yang luar biasa Mataku masih enggan untuk membuka Aku seperti sudah sangat lama tertidur Hingga mata ini terasa lengket Namun Teling aku mampu mendengar keadaan sekitar Tidak ada suara apapun Selain bunyi yang sebelum diketahui wujudnya Nih, 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 nih Begitu bunyi yang ku dengar Apa Tidak ada orang Dimana aku Kenapa badanku sakit semua Hingga sulit sekali untuk digerakkan Meski sekedar menggerakkan satu jari Tubuh ini terasa lumpuh Perlahan membuka mata beberapa detik kemudian Sebuah cahaya lampu menyapa pupil mataku Sedikit demi sedikit aku bisa melihat langit-langit sebuah ruangan yang cukup terang Berusaha menyapu keadaan sekitar Aku langsung memastikan jika diriku berada di klinik atau rumah sakit Tampak besi panjang berdiri di sisi kiriku lengkap dengan infusnya Apa Apa yang terjadi pada diriku Namun aku sedikit terkejut Mendapati seseorang di sampingku tengah terlelap Wajahnya sedikit terbenam oleh selimut yang menutupi setengah badanku Ia duduk di kursi Akan tetapi setengah badannya ia jatuhkan di atas ranjang Dimana aku berbaring Tanganku dipegang erat olehnya Hah? Pak Giyo? Benarkah itu dia? Berusaha menggerangkan tangan agar ia terbangun Rasa penasaran membuatku begitu ingin memastikan laki-laki itu Tak lama ia terbangun seketika hati ini merasa senang Ada rasa rindu seakan sudah sangat lama kami tak berjumpa Dia benar-benar Pak Giyo Salma Kau sudah sadar? Ucapnya tampak bahagia Ia beranjut dari tempat duduknya Lalu tangannya menyentuh wajah ini dan menantapku lekat Mata Pak Giyo mengembun membuatku tak kuasa menahan air mata Pak Giyo memeluk tubuhku yang tengah terbaring lemah Jujur Aku cukup tenang berada dalam dekapannya Kami menikmati suasana hari ini Hingga akhirnya Tangis kami pecah di sana Tak lama ia melepaskan pelukannya lalu mengusah pipihnya yang sudah banjir dari mata Apa kamu butuh sesuatu? Tanyanya Aku melempar senyum seraya menggeleng pelan Tidak Apa yang terjadi dengan saya, Pak? Tanyaku liri Lusa kemarin Bus yang kamu tumpangin kecelakaan Hampir semua penubang tewas Beberapa orang kritis Termasuk kamu Jelasnya Iya Aku baru ingat Terakhir aku menaiki bus berniat pulang ke Bandung Tapi Di tengah perjalanan mengalami kecelakaan Dan setelah itu aku tak ingat apapun lagi Syukurlah Allah masih memberiku umur yang panjang Ini akibatnya Kalau kamu pergi tanpa izin dari suami Ucapnya sering membuatku terkejut Bentar Bentar Pak Gio masih menganggapku istri Hei Mengerti tidak? Ucapnya lagi memboyarkan lamonanku Saya Permisi Sapa seseorang memotong ucapanku Seketika Pak Gio menoleh ke sumber suara Muncullah seorang wanita mengenakan seragam suster Di susul pria berpawakan tinggi besar Ia mengalungkan alat steskopsnya di leher Mereka menghampiri dan memeriksaku Setelah berbincang sebentar Terkait kesehatanku Mereka pun berlalu Sebuah keajaiban telah tersemat di kehidupanku yang kedua ini Bisa selama dan melewati masa kritis selama dua hari terakhir Ia adalah kuasa Allah Yang tak pernah bisa terbaca oleh kacamata manusia Benturan keras di kepala dan luka serius di bagian punggungku Membuat tim dokter harus bertindak Melalui operasi tulang belakang Kini aku masih sangat lemah dan tak mampu bergerak bebas Tak lama setelah dokter beserta perawat tadi pergi Aku kembali terkejut melihat kakek datang bersama emak Nia Dan satu orang pria Aku langsung teringat saat pria itu semakin mendekat Wajahnya tak asing Dia ada bersama Pak Giyo saat aku pertama kali bertemu dengannya di jalan Iya Aku yakin itu Namun kehadiran Nia membuatku terusik Kenapa dia harus datang kesini? Apa dia ingin mengecekku lagi? Ah, sudahlah Biar saja Kenapa aku harus pusing memikirkannya? Mungkin dia ingin mengawasi Pak Giyo Takut kalau Pak Giyo perhatian padaku Apa kamu sudah baik, anak? Tanya kakek terlihat sangat khawatir Ia duduk di samping kiriku Seketika aku mengangguk dan tersenyum kepadanya Syukurlah Kakek pikir kakek tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan kamu, nak Kakek tidak akan pernah memaafkan diri kakek sendiri Jika itu semua terjadi Ungkapnya sembari mengelus pujuk kepalaku begitu lembut Suara kakek terdengar baharau Harusnya Salma yang bicara seperti itu, kakek Salma yang minta maaf Sudah mengecewakan kakek Sesualku tak terasa mataku mengembun Tidak, nak Tidak Jangan minta maaf Itu semua bukan salah kamu Semua salah kami Ucap kakek lagi Kali ini ermata laki-laki tua itu berhasil lolos Dan dengan cepat beliau usap Seketika aku ikut menangis Yang dikatakan kakek itu benar Salma Kamu gak salah dalam hal ini Yang paling bersalah dalam hal ini Adalah aku Tiba-tiba Nia bersuara Ia bahkan melimbahkan semua masalah pada dirinya sendiri Aku terheran-heran Bagaimana mungkin perempuan itu bisa mengatakan hal demikian Ini aneh sekali Semua mata tertuju kepadanya Menunggu penjelasan perempuan berambut pirang itu Ada keseriusan di wajahnya Disini aku yang paling egois Aku yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keinginanku Tanpa diminta ya kembali melanjutkan ucapannya Maksud kamu? Tanyaku Kali ini rasa penasaran membuatku ingin meminta penjelasan darinya Sebenarnya Ini bukan anak Dari Gio Jawabnya seraya menunduk dan mengelus perut Aku terenyak mendengar ucapannya Namun hanya aku yang mungkin memiliki ekspresi terkejut Ketiga pria itu bahkan terlihat santai Akan tetapi tak satupun yang membantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang hingga di kepala aku Apa mereka sebenarnya sudah tahu? Tolong jangan bertele-tele Apa maksud semua ini? Tanpa menunggu lama Nia berusaha menjelaskan semuanya yang hanya aku saja yang tidak tahu rahasia itu Ternyata anak yang dikandung Nia bukan darah daging Pak Gio Melainkan Sandy Laki-laki yang berada di sisi kanannya Iya Dia Sandy Orang kepercayaan sekaligus sahabat Pak Gio Ia bahkan berusaha menutupi rahasia ini hanya karena takut kehilangan anak yang ada di dalam rahim Nia Sebelum kejadian Pak Gio mabuk dan pergi ke rumah Nia malam itu Tak terjadi sesuatu justru Sandy dan Nia terlebih dahulu melakukan itu tanpa sengaja Karena sama-sama mabuk saat mereka datang di pesta kala itu Terus apa yang membuatmu berubah pikiran? Tanyaku lagi Karena aku sadar Gio begitu mencintai musal Gio sangat takut kehilanganmu Terbukti saat Gio tak pernah lelah menemani mu terbaring koma Di saat semua orang dan tim dokter merasa pesimis Hanya Gio yang sangat yakin bahwa Kamu akan sembuh Hatiku berdesir Merasakan kagum pada sosok laki-laki yang masih sah menjadi suamiku itu Benarkah demikian? Salma Tolong maafkan aku Aku sudah jahat bang sama kamu Ungkapnya lagi terdengar tulus Perempuan yang tengah mengandungi itu menghampiriku Iya Aku sudah memaafkan kamu kok Menjawabku semburi tersenyum Ada beban yang mulai hilang dalam hati Ikhlas Cara terbaik untuk mengobati hati Sudah-sudah Yang lalu biarlah berlalu Yang terpenting adalah kesembuhan salma dulu Itu bisa dibicarakan lagi nanti Celutuk emak Ia menghampiriku pak Gio mundur mempersilahkan emak berada di dekatku Wanita itu tersenyum haru Ia mengelus pipiku dengan lembut Kakek, pak Gio, dan yang lainnya pamit keluar dari kamar ini Tanpa diminta mereka memberi waktu berdua untuk kami Dan aku sangat menikmatinya Bersyukur masih bisa bertemu dengan wanita yang sangat berarti dalam hidupku Sepekan sudah masa pemulihan ku berlalu Aku sudah lebih baik dan sehat Dokter sudah mengizinkanku pulang Namun Aku masih harus melakukan serangkaian tindakan medis Supaya kesehatanku benar-benar pulih Seperti fisioterapi yang harus dilakukan secara rutin Hubunganku dengan pak Gio sudah lebih baik Ia tak lagi sekaku kanibu kering Tak lagi sedingin es Dan bahkan tak sungkan menunjukkan perhatian dan perasaannya kepada aku Aku duduk di kursi roda Pak Gio mendorongku pergi ke kamar Eh Mau ngapain? Tanyaku saat sudah di samping rancang Ia mau ngangkat kamu lah Kenapa? Jawabnya dengan posisi kedua tangan sudah siap mengangkat tubuhku Gak usah pak Saya bisa sendiri kok Tolaku Namun pak Gio tak mendengarkan itu Ia langsung menggotong tubuh ini dan merebakkan di tempat tidur Kemudian menyelimuti sebagian tubuhku Istirahatlah Bisiknya wajah kami sangat dekat hingga mataku dan matanya saling menatap penuh hangat Seketika jantungku berdegup kencang Merasa gugup saat jarak berganti gemuruh suara nafas kami yang saling bertabrakan Sepersekian detik bibir pak Gio mendarat di keningku Membuat nafas ini mendadak sesak Tidurlah Jangan bengong terus Nanti kesambet Ucapnya lagi sambil terkekeh Membuatku tersadar Dari kerasukan hantu bujin Saya belum mengantuk pak Jawabku tergagak Kenapa? Mau dibikin ngantuk? Hah? Aku melotot menatapnya Pak Gio malah melatapku lebih dalam Nih Ia seakan sengaja menggoda aku Dengan cepat aku berbalik dan duduk di bibir ranjang Saya mau ke kamar mandi pak Kalau pagi mau tidur dulu gak apa-apa kok Mau saya antar? Tawarnya terdengar menggoda Gak usah Balasku cepat lalu beranjak menuju kamar mandi Sial Kenapa aku jadi senam jantung begini ya? Sampai keluar keringat dingin pula Aku berdiri di depan wastafel dan cermin Berusaha mengontrol debaran jantung yang seperti balon akan meletus Kubasu muka yang juga terasa panas Entah kenapa aku merasa Sesuatu yang Iya-iya akan terjadi Ada yang bisa menebak? Yah Aduh sepertinya pak Gio sudah siap main petaku umpet Aduh Kenapa aku jadi ngelantur ke arah si itu sih? Namun bukannya senang Aku malah semakin takut Sudah hampir 15 menit di dalam kamar mandi Hanya mundur-mandir kayak orang kedatangan dep kolektor Setelah mengumpulkan keberanian Aku memutuskan keluar Akan tetapi Pak Gio sudah terbaring di tempat tidurnya Ya sepertinya dia sudah terlelap Alhamdulillah Dalam hati aku mengucap syukur itu artinya malam ini aku selamat Dengan sangat pelan dan hati-hati Aku melangkah menuju tempat tidur Lalu merubahkan diri di samping pak Gio Lama banget di kamar mandi Baru saja terpejam Suara pak Gio berhasil membuatku membelalakan mata Oh my god Apa pak Gio belum tidur? Perlahan menolai ke arah dimana pak Gio berada Posisinya sudah menghadapku Dengan memasang wajah yang tak bisa dijelaskan Reflek aku bangun dan tertuduk Pak Pak Gio belum tidur? Belum? Kenapa? Pak Gio ku terbangun dan duduk di sampingku Gak apa-apa Balasku tanpa menolai dan berniat turun Namun dengan cepat pak Gio menarik tangan ini Tubuhku seketika jatuh di pelukanya Kenapa? Hei Kenapa sekarang kamu yang seperti kanebo kering? Ucapnya posisi kami masih sama Pak Gio semakin mengeratkan pelukanya Lepaskan pak Jangan panggil pak Namanya saya bapak kamu apa? Ucapnya lagi membuatku tak bisa berbuat apapun Oh Jadi begini rasanya jadikan kanebo kering Kaku Tolong sirap aku Pak Gio berusaha membuatku rileks Ia membelai lembut rambutku Lalu beralih pada wajah ini Katakan Apa kamu mencintaiku? Iya Aku mencintaimu Sebanyak apa cintamu itu? Cintaku Sebanyak hartamu pak Balasku sambil terkeke Seketika wajahnya berubah kesal Jadi maksudnya kalau aku gak punya harta Kamu gak mencintaiku begitu? Aku terbahak Satya berusaha menggelitiki perutku Begitupun sebaliknya Kami bagai anak kecil yang tengah asyik bermain Sampai tubuh kami sama-sama lelah dan ambruk di tempat tidur Pak Gio kembali memeluk tubuh ini Aku membalasnya dengan sepenuh hati Tak lama ya lepaskan pelukannya dan menatapku Lalu bibirnya kembali mendarat di kening dan berlanjut mencium bibirku Kami saling berpagut merasakan kenikmatan yang tak pernah kita rasakan sebelumnya Hingga rasa itu berakhir dengan kegiatan yang bernilai ibadah Malam ini menjadi saksi Bahwa Tuhan tidak pernah keliru memberikan anugerah cinta kepada hambanya Karena sebuah cinta yang datang Itu pasti ada makna dan alasan Cinta tidak bisa dijelaskan Seberapa besarnya Orang mungkin menilai cinta itu sebesar dunia Semudera Bahkan langit Namun tidak ada seseorang pun yang bisa menakar Seberapa besar cintanya dengan logika Dan Akhirnya cerita pun selesai Akhirnya ceritanya selesai juga Dan bagaimana nih menurut kalian Kalau menurut pendapat Mas Nara ini cerita yang cukup asik Lucu Dan Romantis juga ya Dan tentunya penulik haliku juga lah Seperti biasa Ambil sisi positifnya dari cerita di atas Dan buang Sisi negatifnya Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton